Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Sertiano Saya adalah mahasiswa PTK Daljak Universitas Galuh Jurusan Pendidikan Biologi Pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan video Pembelajaran siklus kedua Yaitu tentang mati faktor-faktor Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan Pada pertumbuhan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Pagi Pak Salam sejahtera bagi kita semua Pagi ini cahaya matahari sudah mulai bersinar lagi Mudah-mudahan sinar pagi ini memberikan semangat juga untuk kita Untuk beraktifitas di hari Selasa ini Baik anak-anakku yang saya banggakan Tidak lupa di masa pandemi ini Kita selalu Mengedepankan protokol kesehatan Bukan cuma untuk kita sendiri Tapi juga untuk orang-orang yang kita sayangi Di rumah tentunya Agar semuanya kita selamat Dari wabah Virus COVID-19 ini Anak-anakku yang Saya banggakan sebelum kita mulai Aktifitas pada pagi hari ini Kita akan berdoa Doa silahkan dibimbing oleh ketua kelas Dari oleh ketua kelas silahkan Pembangunan teman-teman Sebelum kita mulai pelajaran biologi pada hari ini Ada baik kita berdoa Berdoa agama masing-masing Berdoa dimulai Sebelum kita mulai Kegiatan pada pagi hari ini Saya akan mengecek Kehadiran kalian terlebih dahulu Yang pertama Adeline Charlotte Ada? Ada, Pak Oke Agustinus Herman Ada? Ada, Pak Saya ingin satu Beberapa diantara kalian Silahkan untuk Review kembali Empatnya yang sudah saya jelaskan Pada pertemuan sebelumnya Atau yang sudah kalian cari Informasinya di pertemuan sebelumnya Silahkan Mungkin siapa yang ingin Bicara? Saya, Pak Siapa? Daryl Oke, Daryl Silahkan, Daryl Kecambahan itu Dimai dari Yang namanya Processing BBC Itu masuknya air ya Air itu berguna Untuk mengaktifkan Hormon gibralin Ya, betul Hormon ini Buat Mengaktifkan Enzim amilase Dan protease Yang Berguna untuk Hidrolisis cadangan makanan Di endosperma Hari ini Kita akan mempelajari Tentang faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Dan perkembangan Pada tumbuhan Nah, tujuan Pembelajaran hari ini Yang pertama Kalian mampu Menidentifikasi Dan menganalisis Faktor-faktor Yang mempengaruhi Pertumbuhan Dan perkembangan Tanaman Semuanya simak ya Tayangan Video yang saya akan share Study the effect of light On plants When plants are kept In doors For a few days Their leaves Start becoming yellow And the plants Do not look healthy For plants to be healthy They require Sufficient sunlight This is because Light is essential For the plants For photosynthesis Baik Ada yang bisa menjelaskan Kira-kira Video tadi Menggambarkan Tentang apa sih Saya mau coba Yara Oke Amanda Yara Silahkan Yara Kalau berdasarkan Video tadi Itu berarti Cahaya itu Dibutuhkan Untuk photosynthesis Karena Tadi tanaman Yang dikenain cahaya itu Dia Bisa bertumbuh Terus daunnya hijau Oke ya Silahkan yang lain Saya mau coba Pak Oke Gerasi ya Silahkan beras ya Bisi cahaya yang lain Buat tanaman itu Cahaya juga berpengaruh Sama gerak Ujung tanaman Ke arah cahaya Jadi tumbuhnya Dia ke arah cahaya Gerak ujung tanaman Menuju ke arah cahaya Namanya gerak apa sih Ya Fototropisme ya Pak Fototropisme Dari tayangan video tadi Silahkan Ada yang ingin bertanya Mungkin ada sesuatu Yang menganjal Di kalian Silahkan Saya mau tanya Gerak tumbuhan Silahkan Fira Gerak tumbuhan itu Kenapa selalu Ngedeket ke arah cahaya ya Pak Tadi ya Tadi yang disampaikan oleh Tia Ada fototropisme Salah satu Batang tanaman Ketika dikenain cahaya masari Dia akan belok Ke arah Datangnya cahaya tersebut Kenapa Seperti itu sih Ada yang bisa bagi jawab Kira-kira Saya mau coba aja Nelan Silahkan Yang saya baca di modul Itu kan kalau misalnya Untuk Apa namanya Pertumbuhan tanaman itu kan Apa namanya Ada faktor-faktor yang mempengaruhi Ada faktor internal dan eksternal Dan Di salah satu faktor internal itu Ada hormon Nah Ada yang namanya Hormon oksin Hormon oksin ini Mudah terurai Karena cahaya Sehingga Kalau misalnya Batang yang terkenaan Cahaya itu Hormon oksinnya Itu akan rusak Sehingga Sel-selnya menjadi pendek Dan akhirnya Membelok ke arah Cahaya Oke keren Nelan Berarti Nelan sudah baca duluan ya Modul yang saya bagikan Selain cahaya Ada faktor lain apa sih Yang mempengaruhi proses Pertumbuhan tanaman Saya mau coba jawab Anabel Oke Belakang Anabel Ada faktor yang lain Yaitu faktor dalam Atau internal Yaitu ada gen Hormon Nutrisi Dan Air Nutrisi Kalau faktor dalam Itu tadi ada gen Dan hormon Kalau nutrisi dan air Itu faktor apa Oh iya Itu faktor luar Faktor luar Nah permasalah seperti ini Jadi Ada Seorang Yang membeli Dua bibit mangga Kemudian Dua bibit mangga ini Dutanam Di tempat yang berdekatan Kemudian mendapatkan Kelakuan sama Namun Setelah berbuah Beberapa tahun kemudian Dari dua tanaman mangga itu Diperoleh buah Yang berbeda rasa Ini tanaman yang pertama Rasa yang manis Tanaman yang kedua Rasanya Asam Tidak-tidak Kenapa sih Kok menurut seperti itu Padahal perlakuannya sama Ya Apa yang seperti itu Silahkan Saya mau coba pak Siapa Gwen Gwen Silahkan Gwen Kalau menurut saya itu Karena faktor gen sifat Karena genetis sifatnya bawaan Jadi Kalaupun faktor-faktor yang lainnya itu sama Tempat pupuk, cahaya segala macem Tapi karena gennya itu beda Jadi Rasanya juga bisa beda-beda gitu Iya betul Gwen Screen kalian Ini LKPD yang Nanti harus kalian kerjakan Di sini ada Tiga aktivitas Aktivitas yang pertama adalah Kalian cari Permasalahan Ini masalah yang saya lewatkan tadi Silahkan Jawaban Jawaban Apa tadi Gwen Bisa kamu masukin di sini Tambah lagi Perlihatan penenai dari kalian Kemudian Cari permasalahan lain lagi Kemudian masukkan ke sini Dan diskusikan permasalahan tersebut Dengan tempat selopo kalian Untuk nanti Dipresentasikan Saya akan buka Ruang Zoom meetingnya Untuk Apa namanya Saya break Sudah saya break Saya kasih waktu ke kalian Untuk Masuk ke Ruangan masing-masing Silahkan diskusi aktif Nanti saya akan masuk ke ruangan Diskusi kalian Kenapa Ada yang mau ditanyakan Ini pak Kita lagi Kan Yang Aktivitas satu Yang bikin permasalahan itu Kita tuh Permasalahannya Kenapa Tanaman yang Kalau misalnya Dikasih Banyak air Itu malah jadi Tayu Oke Kenapa Seperti itu Kalau Yang saya baca sih pak Karena katanya Jenis tanaman itu Berbeda-beda Ada yang dia Akarnya Cuman bisa menyerap Sedikit air Jadi harus Rumpunya Medianya Tanahnya agak kering Ada juga yang harus Banyak air Jadi kalau kebanyakan Akarnya bisa busuk Terus gak berfungsi dengan baik Terkait dengan proses Pertemuan tanaman Pengaruh suhu Seperti apa sih Siapa yang mau jawab Apa Ayo Lebih ke Penyerapannya gak sih pak Kayak Kalau suhunya Lebih rendah Kayak penyerapan airnya Juga berbeda Kalau misalnya suhunya tinggi Juga Makanya kayak Tumbuhan di daerah tropis Sama di daerah dingin Itu beda-beda Juga pertumbuhannya Tumbuhan Penyerapan air ya Maksudnya Itu terkait dengan Proses penguapan juga kan Jadi semakin Tinggi suhu Proses penguapan Semakin cepat kan Semakin panas kan Nah kalau penguapan cepat Maka penyerapan air juga Semakin cepat Makanya tadi Event betul Terkait dengan proses penyerapan air juga Kalau suhunya Tidak terlalu tinggi Atau rendah Ya sudah Oke Sudah semua Luar biasa Luar biasa Tadi saya masuk ke Ruangan Kelompok kalian Masing-masing Diskusi Belum berjalan Cukup interaktif Jadi masih ada Satu kelompok yang Masih bingung Karena masih awal mungkin ya Masih belum panas Masih Belum Menemukan ritmo Untuk diskusi Tapi Overall Kegiatan diskusi Kelompok kalian Berjalan sangat Luar biasa Beberapa kelompok juga Menanyakan beberapa Hal Tadi ke Saya Baik Enak-enakku yang saya banggakan Silahkan buka LKPD kalian Ada aktivitas 1 Aktivitas 2 Dan aktivitas 3 Satu kelompok dulu Untuk aktivitas 1 Siapa yuk Silahkan Di kelompok Gwen Kelompok 2 Kalau gak salah Gwen ya Silahkan Gwen Mau ada yang dipaparkan Ada pak Selain Pemasalahan yang tadi Kita juga menerima Pemasalahan lagi Yang pertama itu Mengapa tumbuhan Ketika menerima Terlalu banyak air Malah layu Dan gak jadi tumbuh Jawabannya Proses pertumbuhan Biji memang Membutuhkan air Namun Jika biji tersebut Terlalu banyak menerima air Maka salah-salah pada biji Akan menerima air Yang berlebihan Sehingga mengakibatkan Dini sel Biji mengalami Kelunakan Dan kinerja organel sel Akan terhambat Selain itu Terlalu banyaknya air ini Juga dapat menjadikan Biji sebagai tempat Berkembangnya Bakteri Yang membuat Biji tersebut Menjadi cepat busuk Silahkan Ada yang mau menang Labi Bapak saya Mau menambahin Iya Menambahkan ya Yang mana Yara Iya Yang tadi Kenapa tanaman Kalau dikasih Banyak air Malah jadi lain Oke silahkan Yara Karena tadi Di kelompok kita Juga sama Masalahnya itu juga Nah Narisis jawaban Dari kelompok kami itu Kalau misalnya Dia terlalu banyak air Dia bisa membuat Sel-sel Di dalam tumbuhan itu Mengalami Turgid Nah akhirnya Turgid itu menyebabkan Pembukaan stomata Semaksimal mungkin Untuk mengeluarkan Air yang berlebihan Jadinya Airnya yang di dalam sel itu Keluar semua Tapi Pembukaan stomata Yang terlalu maksimal itu Bisa menyebabkan Sel-selnya itu Rusak Jadinya Tumbuhannya itu Mengalami layu Atau bahkan Tumbuhannya bisa mati Oke Terima kasih Yara Atas informasi tanggal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Teman-teman semua Kami dari Kelompok 4 Ingin mempresentasikan Hasil Di kelompok kami Tentang Faktor internal Faktor internal Yang pertama itu Ada gen Gen merupakan Substansi Pembawa sifat Yang diturunkan Dari induk Ke generasi Selanjutnya Gen Mempengaruhi Ciri dan sifat Mahluk hidup Dimana pada Tanaman Mempengaruhi Bentuk tubuh Warna bunga Dan naso buah Gen juga Menentukan Kemampuan Metabolisme Sehingga Sangat Mempengaruhi Pertumbuhan Dan perkembangan Tanaman tersebut Tanaman Yang memiliki Gen tumbuhan Yang baik Akan tumbuh Dan berkembang Cepat Sesuai dengan Prioritnya Faktor Faktor Kedua internal Ada hormon 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 merupakan Zat yang berperan Dalam mengendalikan Berbagai fungsi Di dalam tubuh Meskipun jumlahnya sedikit Hormon memberikan Pengaruh nyata Dalam pengaturan Berbagai proses Dalam tubuh Selamat tinggal Selamat tinggal Tapi dari Kolom 1 Akan untuk Ketujuan Hasil Pertama kami Yaitu Pengaruh intensitas Caya matahari Terhadap Ketubuhan Biji Kacah hijau Untuk Dokumentasi Kegiatannya Ini tuh Hari pertama Di sebelah kiri Ada dokumentasi Dari yang Kena matahari Atau Di bagian Terang Lalu Yang sebelah Kanan Ada yang Di bagian gelap Lalu Bisa dilihat Di hari yang kedua Data hasil Pengamatannya Bisa dilihat Di hari Dari terang Dan gelap Ini Di gelap Sampai hari kelima Dia pertumbuhannya Lebih cepat Kita lihat Di grafik Analisisnya Bisa dilihat Yang berwarna merah Ini adalah Grafik dari Pertumbuhan Panjang hijau Yang di bagian gelap Lalu Untuk analisis Data Dari Data yang Lagi kumpulkan Dalam Percobaan Sahaya Ini Memiliki Beberapa Pengaruhnya Yang pertama Membantu Dalam Proses Fotosintesis Yang dapat Dilihat Dari Banyaknya Klorofil Dalam Tanaman Yang Berada Dalam Ruangan Yang Lebih Terang Lalu Mempengaruhi Pertumbuhan Jika Jika tidak Tidak Sinar Matahari Akan Tumbuh Lebih Cepat Mempengaruhi Pertumbuhan Jika tidak Sinar Matahari Akan Tumbuh Lebih Cepat Memiliki Daun Kecil Dan Tipis Kekuning Kuningan Batangnya Lemah Dan Akhirnya Tidak Banyak Hal ini Dipengaruhi oleh Tadi Tidak Klorofil Maka Dari Kesimpulannya Dapat Ditarik Dari Percobaan Tadi Adalah Berdasarkan Percobaan Pengaruh Faktor Luar Terutama Cahaya Matahari Terhadap Pertumbuhan Tumbuhan Dapat Disimpulkan Bahwa Tumbuhan Lebih Cepat Tumbuh Jika Diletakkan Di Tempat Yang Terang Hal ini Terjadi Karena Cahaya Matahari Menguraikan Hormon Auxin Sehingga Menghambat Pertumbuhan Dari Sekian Banyak Aktifitas Yang Kita Lakukan Tadi Kira-kira Ada Dari Kalian Yang Ingin Menyimpulkan Tentang Fasil Disimpulkan Kelompok Dan Disimpulkan Kelas Berkait Dengan Aktifitas Kita Hari Ini Saya Pak Oke Rosa Silahkan Apa Kesimpulan Yang Bisa Dapat Dari Aktifitas Kamu Hari Ini Kesimpulan Yang Saya Dapat Itu Adalah Faktor Ada Terdapat Faktor Eksternal Dan Internal Dari Pertumbuhan Dan Perkembangan Dari Tanaman Yang Pertama Faktor Internal Yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Tanaman Adalah Gen Dan Hormon Faktor Eksternalnya Cahaya Air Nutrisi Air Dan Kelembapan Nutrisi Suhu Dan Tanah Salah Contohnya Cahaya Cahaya Itu Menghambat Pertumbuhan Karena Menguraikan Hormon Auxin Dari Akut hari ini Ada yang Mungkin Merefleksi Kira-kira Membelajaran kita Hari ini Seperti apa Saya Pak Iren Silahkan Saya Menurut saya Kegiatan hari ini Sangat menarik Namun Saya merasukkan Waktu masih kurang Untuk berdiskusi Terima kasih Terima kasih Sekitar hari ini Di LKPD Kemudian Bahan Presentasi Kalian Sebelum Kita Akhiri Kita Sama-sama Mendengarkan Rantunan Lagu Nasional Untuk Memberi Semangat Kepada Kalian Sama Kalian Pemuda Pemuda Indonesia Yang Kedepannya Jadi Pemimpin Bangsa Di akhir Nanti ada Kuis Kuis formatif Silahkan kalian isi Saya berikan waktu 10 menit Untuk kalian mengisi Tes tersebut Silahkan Salah satu dari kalian Untuk pimpin doa Ketua kelas Sebelum Mengakhiri Pembelajaran biologi Pada hari ini Ada baik kita berdoa Minta agama Masing-masing Kedua dimulai Kedua selesai Langkah terus ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam setelah Bagi kita semua Ada Terima kasih banyak Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih, Pak.